sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya bahwa tanaman sehat itu adalah prioritas utama bagi petani cabai karena jika tanaman sehat itu sudah tentu pasti subur kemudian tanaman yang subur sudah tentu pasti membuahkan buah-buah yang lebat daunnya sangat hijau sekali walaupun usia tanaman cabai ini sekarang sudah 181 hari setelah pindah tanam tapi kondisi tanamannya masih sehat kemudian buah-buahnya juga masih sangat rimbun sekali disini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua dalam video kali ini saya juga ingin menjelaskan bahwa hal-hal sepele itu yang akan berakibat fatal pada tanaman cabai yang kita berdayakan dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua tentang hal sepele yang selalu diabaikan kemudian bagaimana agar tanaman cabai tetap produktif untuk meluarkan bunga dan buahnya jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe share ke setiap media yang teman-teman punya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama yang saya sarankan adalah sehabis dilakukan pemanenan itu usahakan dispray menggunakan fungisida fungisida bebas mau menggunakan fungisida sistemik silahkan fungisida kontak juga silahkan merek dagang pun juga bebas tapi kalau saya pribadi biasanya menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancosep biasanya saya menggunakan merek dagang benasep yang warna biru teman-teman kemudian rollingannya biasanya saya menggunakan biot m lalu kemudian setelah dilakukan penyeprayan menggunakan fungisida 4 hari kemudian jadi intervalnya 4 hari sekali saya biasanya meroling dengan melakukan penyeprayan menggunakan insektisida insektisida yang saya pergunakan adalah yang berbahan aktif abamektin bisa abazel bisa juga demolis terserah teman-teman menggunakan roh baki yang mana saja terhadapkan bebas yang terpenting adalah bahan aktifnya kemudian untuk tambahannya teman-teman saya menambahkan kalinet kemudian cover wiki untuk fungisidanya kemudian rollingannya kedua saya menggunakan mordenfol kemudian saya tambahkan asam amino makanya tanaman cabai kami daunnya masih tetap hijau sekali walaupun usianya sudah 181 hari kemudian ini sangat rimbun sekali bahkan buahnya sampai saat ini juga belum tercedah makanya kalau saya ditanyakan itu buah periode yang keberapa saya kalau menenam tanaman cabai itu buahnya terus menerus teman-teman dan kemarin waktu pempukan tabur itu beberapa hari yang lalu saya menggunakan NPK 1616 kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih perbandingannya satu-satu kemudian dosisnya untuk 4 tanaman saya menggunakan 1 sendok makan di lubang yang di tengah-tengah jadi 1 sendok itu untuk 4 tanaman rollingan kedua 7 hari kemudian saya lakukan penaburan lagi menggunakan NPK 1616 kemudian saya tabur ataupun saya tambahkan KCL perbandingannya satu-satu juga teman-teman jadi itu yang selalu saya lakukan untuk jamurnya saya hanya menggunakan 2 fungisida karena di lahan satunya sudah menggunakan BNM makanya kemarin saya tambahkan Amistatot karena tanaman cabai ini sudah mulai terindikasi bahkan sudah terserang penyakit antraknosa dan Alhamdulillah hanya saya lakukan penyepraian 2 kali tanaman cabai ini pun juga bisa terbebas dari serangan antraknosa tapi sebelum saya lakukan penyepraian menggunakan Amistatot saya bersihkan dulu buah-buah yang sudah terkena penyakit antraknosa entah itu yang di pohonnya ataupun buah-buah yang sudah terjatuh itu yang saya lakukan dan Alhamdulillah tanaman cabai ini terbebas dari serangan penyakit antraknosa tapi juga perlu diwaspadai biasanya tanaman cabai yang sudah pernah terkena serangan antraknosa itu pemberian fungisida harus rutin apalagi pemberian bakterisida juga harus dilakukan teman-teman karena cuaca di tempat kami pun saat ini juga sedang di lirujan setiap hari itu teman-teman yang saya maksud hal-hal sepele jika diapakan akan berdampak buruk pada tanaman cabai yang kita budidayakan bekas seluka sehabis pembetikan itu harus dilakukan penyeprayan agar tujuannya bateri ataupun jamur tidak masuk ke bekas seluka dari buah tanaman cabai tersebut kemudian juga langkah-langkah selanjutnya bersihkan rumput yang ada di paret jarak antar bedengan untuk meminimalisir hama kutu-kutuan dan juga agar kelembapan tanah masih tetap terjaga dengan baik jika itu dilakukan insyaallah hasil panenan pun juga maksimal mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata niat kami disini hanya ingin berbagi pengalaman siapa tahu video-video yang kami bagikan bisa menginspirasi sahabat-sahabat panik semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati